Curhat sedih berbuah manis jadi cadangan gerak jalan sebulan latihan ungkap ini. Kabar terbaru siswa jadi cadangan gerak jalan sebulan latihan, sampaikan terima kasih akhirnya berbuah manis. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu tengah viral di media sosial curhatan kekecewaan seorang wali siswa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, lantaran anaknya dijadikan sebagai cadangan lomba gerak jalan. Ia juga memperlihatkan momen anaknya hanya bisa menonton di pinggir jalan, jelang perayaan hut ke-78 RI. Adapun alasan siswa tersebut menjadi cadangan diduga karena tidak memiliki sepatu. Padahal, Irawati mengatakan jika anaknya sudah mengikuti rangkaian latihan selama satu bulan lamanya. Setelah viralnya curhatan tersebut, Irawati Abdullah kini mengabarkan bahwa putrinya mendapat kesempatan untuk masuk dalam peserta gerak jalan indah dalam rangka hut kemerdekaan RI ke-78 tahun. Terbaru, melalui akun Facebook miliknya, Irawati mengucapkan terima kasih kepada kadis pendidikan Kabupaten Luwu yang langsung turun tangan terhadap polemiknya. Tak hanya itu, wali siswa ini juga mengatakan bahwa sudah didatangi pihak sekolah. Ia juga menegaskan bahwa polemik dengan pihak sekolah sudah berakhir dengan kesepakatan yang sesuai dengan harapannya. Terima kasih telah menonton!